Intro Muhammad Ferrari dipercaya menjadi kapten oleh jajaran staff pelatih yang mendampingi skuad Garuda Nusantara. Tampil di Laga Perdana melawan Venezuela, pemain muda Persija Jakarta itu dipercaya memimpin rekan-rekannya di lapangan. Meskipun terus tertekan, namun pemain muda yang baru berusia 18 tahun itu mampu tampil taktis mengawal lini pertahanan skuad Garuda Nusantara. Salah satu penyelamatannya terjadi ketika pemain Venezuela yang tinggal menendang ke gawang cahaya Supriyadi, namun dengan sigap Ferrari menutup pergerakannya. Hanya saja dirinya tak mampu tampil penuh dalam pertandingan ini, karena harus digantikan oleh Kakang Rubianto di menit akhir. Pelatih Bima Sakti langsung memuji dirinya ketika sedang mendapatkan perawatan karena cedera. Bukan tanpa alasan Bima Sakti memujinya. Hal itu dikarenakan dirinya memang tampil brilian mengawal gawang skuad Garuda Nusantara yang dikawal cahaya Supriyadi. Muhammad Ferrari juga menjadi salah satu pemain debutan yang pernah dipanggil oleh Shin Taeyong ke skuad timnas Indonesia U23. Wonder Kid milik Persija Jakarta tersebut menjadi satu dari 29 pemain yang dibawa oleh pelatih asal Korea Selatan itu ketika melakoni TC di Bali. Namun namanya harus tersisi. Meski begitu, hal tersebut merupakan sebuah batu loncatan yang sangat ciamik buat Ferrari. Bisa masuk berlatih ke dalam skuad timnas Indonesia U23. Meski masih sangat muda, Ferrari memang sudah punya pengalaman mentas di level profesional bersama Persija di Liga 1 musim ini. Tak salah jika Garuda Nusantara menunjuknya sebagai kapten tim. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Muhammad Ferrari? Terima kasih. Terima kasih.